Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu Hari ini kita akan sesentasi mengenai ACP Ada beberapa pertanyaan Kami di sekolah ini mengenai ACP itu sendiri Seperti prosesnya banyak Seperti prosesnya disiapkan Sampai saat ini masih Pertanyaan bagi anak-anak maupun Maaf Pak suaranya kurang jelas Ya Pak suaranya kurang jelas Halo 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 terdengar ya Bu ya Ya terdengar Pak Sampai saat ini Mungkin ada pertanyaan mengenai Kajero tersebut Kita langsung tanyakan Bapak Ibu Langsung melalui Vibu Reseng Melalui Zoomnya Atau juga bisa melalui kolom chat Nanti akan saya tajarkan Baik kepada Ibu Suriana Tepat dipersilakan Untuk menyampaikan teknis ACP Yang saat ini Menjadi pertanyaan Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Selamat siang Bapak Ibu Banyak kalah Banyak kalah Bapak Ibu Ini Di sini ya Apa yang disampaikan Informasi Jadi Baik Ibu maupun Bapak Anak-anak terutama juga jelas Bapak Ibu apakah suara saya terdengar jelas Kedengaran Tengar jelas ya Ibu Bapak ya Tengar Terdengar Bu Oke Baik Ada beberapa hal Yang terkait dengan KJP ini Yang seperti tadi Pak Ibu sudah sampaikan Apa sih dokumen Apa saja yang harus disiapkan Terus kemarin kan Pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak Ibu Perlu daftar ulang Terus saya kalau Seperti apa Antara lain itu Nah Bapak Ibu Saya minta kerjasamanya Kurang kencang ya Suaranya Gini Ibu Saya minta tolong kerjasamanya Coba Bapak Itu Bang NZ Kalibang Mau mengungkapkan pendapat Atau apapun itu Minta tolong mikrofonnya Dimatikan ya Ibu Bapak ya Jadi Sumber suaranya Sehingga apa yang ingin kita Bahas Apa yang ingin Ibu Bapak Menjelaskan nanti Terdengar dengan jelas Kita buat kesempatan itu dulu ya Bapak Ibu Oke Baik KJP Kartu Jakarta Pintar Nah Ibu Bapak Saya mau langsung saja Mohon maaf Bukan saya menggurui Tapi kita sama-sama Untuk Mengerti Atau bagaimana Sama-sama kita tahu Apa sih alurnya Untuk anak Bapak Ibu Mendapatkan Bantuan sosial pendidikan Yaitu Kartu Jakarta Pintar ya Bapak Ibu ya Untuk itu Kayaknya Kita punya Wartunya juga terbatas Saya langsung saja Monggo Pak Rohman Saya bisa minta tolong Kita langsung saja Untuk Memulai ini Oke Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Kartu Jakarta Pintar Kartu Jakarta Pintar Ya Lanjut saja Pak Rohman Saya mau berbicaranya Assalamualaikum Saya Nurul Hidayati Orang tua Wali-murit Dari Dimasaputra Kelas 7G Oke Baik Ibu Bapak Sekali lagi Supaya kita Berjalan lancar Apa yang diinformasi Semuanya Dapat mendengar Jadi minta tolong Mikrofonnya Keadaan aktif ya Bapak Ibu Nah KJP Plus Saya rasa Kita sama-sama Membaca saja Tidak perlu saya Bicarakan lagi Monggo lanjut saja Pak Rohman Kita ke Selanjutnya Apa sih Tujuannya KJP Plus ini Nah ini Ini yang Harus sama-sama Kita Tahu juga Bahwa Tujuan dari KJP Plus Itu adalah Untuk mendukung Terselanggaranya Wajib belajar 12 tahun Itu salah satunya Bapak Ibu Dan salah duanya Adalah Meningkatkan Akses layanan Pendidikan Secara adil Dan merata Yang artinya Apabila Memang Anak Bapak Ibu Membutuhkan Bantuan KJP Plus Dan mendapatkan Artinya Sudah mendapatkan Pendidikan Layanan pendidikan Mempermudahnya Dan yang Selanjutnya Menjamin Kepastian Mendapatkan Pendidikan Yang pelayan Dan yang Selanjutnya Adalah Meningkatkan Kualitas layanan Pendidikan Menumbuhkan Motivasi Bagi peserta didik Untuk berprestasi Dan memuntaskan Pendidikan Pada jenjang Pendidikan Yang diikuti Nah Ini nih Yang nomor 6 nih Bapak Ibu Yang harus sama-sama Kita Apa ya Namanya ya Kita sama-sama Sadari Jadi Harapannya Anak-anak Yang mendapatkan KJP ini Nah Itu menjadi Motivasi Untuk anak-anaknya Untuk terus Belajar Jangan sampai Tertinggal Apalagi Bapak Ibu Anak Beberapa Adat peserta didik Yang masuk Melalui Jalur Afirmasi Salah satunya Adalah Menerima Bantuan Yaitu KJP Dan yang terakhir Adalah Mendorong Ates itu Anak Tidak Sekolah Ibu Agar kembali Mendapatkan Layanan Pendidikan Di Pendidikan formal Artinya Dia melanjutkan Lagi sekolah Dengan bantuan KJP plus ini Maupun Di Satuan Pendidikan Non formal Atau Balai latihan Balai latihan Ya Bapak Ibu Ya Oke Kita lanjut lagi Pak Rohman Keselanjutnya Itu Enggara kan Buka Ibu Nah Ini dia Bapak Ibu Kalau dulu Dulu Namanya Ini Sumber Data KP plus Atau sumber Data Biaya Bantuan Sosial Tapi kalau sekarang Persyaratannya Nah Ibu Bapak Mohon maaf Sekali sekarang Makasih juga nih Gue yang Informasikan Persyaratan Untuk Mendapatkan Gantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar Salah satunya Adalah Kartu Ibu Suaranya Ilang Ibu Suaranya Nggak 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 Suaranya Nggak Ada Ibu Suaranya Tidak Ada Bu Suaranya Nggak Suaranya Baru Mau Mau Maka Hidup Nggak Baik Tunggu Sebentar Bapak Ibu Ya Sambil Dibaca Baca Baca Bu Ini Yang Tertampil Di layar Zoom Nggak Baca 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 Saya pakai Headset Belum masuk Ke headset Saya padahal Oke Baik Saya lanjut Saja Ibu Bapak Suara saya Sudah Terdengar Kembali Terdengar Terdengar Bu Oke Kalau Sudah Terima Kasih Mari Kita Lanjut Lagi Bapak Ibu Saya Melanjutkan Sampai Persyaratan Bantuan Spasial Suaranya Kecil Banget Suaranya Kecil Banget Oke Jauh Jauh Dan kecil Suaranya Oke Persyaratan Untuk Anak Sekolah Mendapatkan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar Nah Persyaratannya Itu Yang Sudah Pasti Adalah Persyaratan Umumnya Ya Bapak Ibu Gimana Suara saya Terdengar Ibu Terdengar 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 Bu Kita Lanjut Lagi Salah Satunya Persyaratannya Adalah Dia Terdaftar Sebagai Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Formal Ataupun Pendidikan Non Formal Ya Bapak Ibu Dan Yang kedua Nah Ini Yang paling Penting Bapak Ibu Persyaratannya Adalah Harus Terdaftar Dalam DTKS Itu ya Bapak Ibu Ya Ada lagi Selain Persyaratannya Yang umum Itu ya Ibu Tapi ada lagi Yang persyaratan khususnya Yaitu Anak-anak Anak penyandang Disabilitas Ada juga Anak penyandang Yang orang tuanya Ya Bu Disabilitas Dan Anak-anak Dari Pengemudi Mitra Tragjakarta Atau Yang kita Biasa sebut Dengan Jack Linko Dan Satu lagi Untuk Anak Yang Dari Pekerja Atau Orang tuanya Yang memiliki Kartu Pekerja Itu Salah satunya Salah dua Dan Syarat-syarat Yang lainnya Oke Kita bisa lanjut lagi Ya Pak Rohman Nah Yang lain lagi Adalah Yang Persyaratannya Ya Ibu Antara lain Anak Yang ATS Tadi Anak Yang Tidak Sekolah Itu Dan Ini pun Dia Bisa Mengajukan Atau Mendapatkan Kartu Jakarta Pintar Dan Satu lagi Peserta didik Dari PPDB Bersama Nah Peserta didik Dari PPDB Bersama Ini Ini Untuk Di Sekolah-sekolah Yang Swasta Ya Bapak Ibu Tapi Yang kita Garis bawahi Sekarang Adalah Nanti Yang harus Kita Sama-sama Termati Persyaratan Tansos ini Adalah Yang Disyarat Umum Tadi Harus Terdaftar Dalam DTKS Atau Data Lain Yang Ditetapkan Dalam Keputusan Gubernur Ya Bapak Ibu Oke Lanjut Lagi Yang Selanjutnya Yaitu Ini Ini Penting Kalau Saya Lihat Kenapa Karena Yang Sekarang Kelas 10 Dari SMP Anak-anakku Ya benar Dari SMP SMP Kemarin Bantuannya Besarnya Berapa 300 ribu Tapi SMP Nanti Berapa 450 ribu Nah Itu Kalau Besaran Dari Dana KJP Plus Ini Untuk Sekolah Negeri Oke Bapak Ibu Anak-anakku Oke Kita Lanjut Lagi Selanjutnya Pak Rohman Ini Saya Rasa Kita Nggak Perlu Ngebahas Karena Ini Untuk Besaran Dana KJP Untuk Swasta Jadi Saya Nggak Perlu Ngebahas Ini Bapak Ibu Anak-anakku Begitu Juga Yang Ini Nggak Perlu Kenapa Karena Sama Sekolah Swasta Juga Yang Selanjutnya Juga Ini Masih Dengan Yang Sekolah Swasta Bapak Ibu Yang Kita Mau Bahas Sekarang Adalah Nanti Bagaimana Masih Kalau Enak Saya Nggak Terdaftar Gitu Atau Kalau Sudah Terdaftar Saya Mesti Seperti Apa Nah Ini Keunggulannya Kartu Jakarta Pintar Sasarannya Itu Anak Sekolah Yang Usianya 6 Sampai 21 Tahun Bapak Ibu Kalau 6 Kan Berarti Anak SD Sampai 21 Tahun Itu Untuk Anak Yang Usia SLTA Terusnya Yang Tadi Saya Sudah Bilang Di Depan Mengalami Peningkatan Besaran Bantuannya Tergantung Jenjang Masing-masing Nah Yang Satunya Lagi Untuk Apa Nanti Di slide Berikutnya Kita Tayangkan Saya Rasa Kalau Membahas Ini Bapak Ibu Sudah Dari SD SMP Sudah Dapat Jadi Sudah Tidak Ini Lagi Bapak Ibu Sudah Tidak Asing Lagi Oke Monggo Bapak Nah Kayaknya Saya Stop Dulu Sampai Disini Pak Rokman Agak Lama Sedikit Disini Bapak Ibu Dan Anak Anak Semuanya Inilah Penggunaan Biaya Personal KJP Untuk Beli Alat Tulis Untuk Beli Seragam Bahkan Bisa Untuk Membeli Laptop Atau Komputer Untuk Makanan Yang Bergisi Kacanata Kegiatan Ekstra Kurikuler Kayaknya Saya Nggak Mesti Menyebutkan Satu-satu Ya Bapak Ibu Ya Nah Monggo Iya Jadi Kalau Misalnya Penerima KJP Tolong Diperhatikan Seragam-seragamnya Apalagi Aduh Kayaknya Saya Butuh Untuk Beli Flash Dit Monggo Atau Kalau Ibu Bapak Baca Situ Ternyata Bisa Beli Laptop Juga Saya Rasa Ini Lebih Enak Yang Sekarang Kenapa Karena Selama Masa Pandemi Itu Kan Biaya Bulanannya Bisa Ditarik Semua Bapak Ibu Anak-anakku Enggak Mesti Hanya 100 Ribu Itu Bisa Dikumpulkan Dikumpulkan Setelah Cukup Baru Bisa Dibliin Peralatan Yang Menunjang Untuk Sekolah Karena Memang Kita Kembali Lagi Kedasarnya Kartu Jakarta Pintar Yang Mendukung Untuk Anak Lebih Mengembangkan Diri Lagi Di Dunia Pendidikan Itu Antara Lain Penggunaan Biaya Untuk KJP Lanjut Yoh Pak Rohman Setelah Penggunaan Penggunaan Ini Karena Wow Enak Sekali Oke Ini Dia Yang Tadi Saya Sebutkan Penggunaan Biaya Personal KJP Selama COVID Itu Ada Untuk Beli Kebutuhan Pangan Kebutuhan Kesehatan Dan Kebutuhan Pendidikan Itu Boleh Bahkan Kalau Dulu Sekali Lagi Saya ulangi Kalau dulu bisa tarik Tunainya Hanya 100 Bu Tapi Kalau sekarang Ibu Bapak Bisa semuanya Ditarik Ya Ibu Bapak ya Anak-anakku juga nih Lanjut Pak Rohman Aduh Aduh Ayo Anak-anakku Baca nih Yang ini nih Seru nih Ya Bapak Ibu Minta tolong diingatkan Anak-anaknya Larangan Siswa Menerima Bantuan Sosial Pendidikan Melalui KJP Nah Ini Sekolah Sekolah Mempunyai hak Untuk Memblokir KJP Anak Ibu Bapak Apabila Ada Di dalam Hal-hal yang Sudah disebutkan Antara lain Apa tuh Banyak Merokok saja Itu sudah tidak boleh Tapi faktanya Masih ada Beberapa penerima KJP Yang merokok Ibu Bapak bisa Lihat Inilah Hal-hal yang dapat Anak Ibu Bapak Diblokir KJP Jadi kami Mohon kerjasamanya Ya Bapak Ibu Oke selanjutnya Ini larangan Untuk siswa Untuk selanjutnya Adalah Pak Rohman Larangan Untuk Orang tua Nah Unten Ibu Bapak Maaf Inilah Beberapa Hal Yang Dilarang Penggunaannya Kartu Jakarta Pintar Oleh orang tua Saya percaya Sekali Kalau orang tua Yang ada di sini Memang KJP itu Sepenuhnya Pasti untuk Pemidikan Anak Ibu Bapak Tidak ada Yang Seperti Dituliskan Di sini Saya sangat Percaya Sekali sama Bapak Ibu Yang hari ini Hadir di Zoom meeting Ini Oke Selanjutnya Pak Rohman Ini Masih Dengan Yang Tadi Larangan Sekolah Insya Allah Kalau sekolah Kita Tidak Akan Ada Yang namanya Seperti ini Karena Kita Tidak Menerima Biaya Apa-apa Dari anak-anak Halo Anak-anak Sekalian Ibu Bapak Orang tua Wali Monggo Dilihat Mekanisme Mekanisme Dan Timeline Tanggal Sekian Tanggal Sekian Dan Tanggal Sekian Monggo Tolong Dibaca Ya Bapak Ibu Ya Dingat 18 Agustus Sampai 3 September Itu Penyediaan Data Calon Maksudnya Yang data Anak Ibu Bapak Itu Sudah Ditarik Yang dari SMP Itu sudah Dialihkan Ke SMA Atau SMA Atau Setara Dengan SLTA Nah Tanggal 6 Sampai Tanggal 10 September Kemarin Itu Ada Yang namanya Pemadanan Data Pemadanan Data Ini Bapak Ibu Itu Data Anak Ibu Disesuaikan Benar Enggak Data Anak Ibu Ini Termasuk Di Dalam DTKS Tadi Yang Saya Sebutkan Karena Salah Satu Syaratnya Harus Tercantum Di Dalam Atau Terdata Di DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nah Apabila Ternyata Oh iya Nama Anak Bapak Ibu Atau Kakaknya Termasuk Yang Membutuhkan Dantuan Maka Muncullah Di Tanggal 13 Sampai 25 September Ini Ibu Yaitu Sekolah Memperifikasi Nama-nama Anak Ibu Kami Sekolah Tidak Menerima Pendatarkan KJP Kami Hanya Menerima Daftar Nama Anak-anak Ibu Bapak Yang Tadi Di Tanggal 6 10 Itu Dipadankan Dari P4OP Sekolah Menerima Daftar Nama-nama Anak Bapak Ibu Kami Sekolah Hanya Melihat Benar Nggak Anak Bapak Ibu Sekolah DSM K27 Hanya Itu Saja Nanti Sore Ini Nama Anak-anak Ibu Bapak Yang Termasuk Kedalam Calon Penerima KJP Kalau Tadi Saya Sudah Melihat Data Sementara Itu Sudah Ada 440 Sabar Karena Kami Harus Memverifikasi Siapa Saja Anak 27 Ini Yang Bukan 444 Lumayan Banyak Kami Harus Melihatnya Satu-satu Dan Ada Juga Penerima Yang Sudah Ditarat Disetujui Tapi Saya Informasikan Yang Di Calon Penerima Daftar Sementara Ini Rata-rata Anak Kelas 10 Dan Ada Yang Penerima Baru Mohon Dilihat Nanti Daftar Nama-namanya Setelah Zoom meeting Ini Kami Zoom meeting Sampai Jam 4 Sore Nanti Karena Setelah Ini Kelas 11 Ibu Bapak Nanti Bisa Melihat Daftar Nama Anak Ibu Bapak Tolong Disimak Baik-baik Anak-anak Bu Yana Akan Nge-share Di Facebook Di IG Ataupun Di webnya 27 Jadi Tolong Dilihat Di situ Kalau Kemarin Itu Baru Informasi Saja Tapi Kalau Nanti Sudah Ada Daftar Nama-namanya Ini Timeline Dan Untuk Tanggal Selanjutnya Yaitu Verifikasi Dan Pertujuan Kepala Denas Dan Selanjutnya Ditetapkan Sama Gubernur Itu Kamu Atau Anak Ibu Bapak Sebagai Penerima Atau Tidak Bapak Ibu Saya Kembali Ke tanggal 13 Dan 25 Apabila Nanti Sore Anak Ibu Bapak Ini Namanya Ada Di Calon Penerima Tolong Lihat Lagi Nanti Apa Saja Persyaratannya Kirimnya Seperti Apa Gitu Bapak Ibu Karena Kami Sekarang Sudah Tidak Menerima Berkas Berkas Lagi Semuanya Dikirimkannya Soft Kopinya Saja Bapak 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 Nanti Apabila Ada Yang Mau Bertanya Melalui Kolom Chat Saja Bapak Nut Lanjut Pak Rohman Setelah Mekanisme Ini Dan Timeline Sudah Nah Ini Anak Anakku Boleh Tolong Di Kamu Foto Boleh Di Screenshot Boleh Dicatot Boleh Bu Yana tunggu Beberapa Saat Satu Menit Mungkin Dokumen Kelengkapan KJP Apabila Ada Anak Bapak Ibu Nanti Yang Namanya Ada Di Calon Penerima Inilah Dokumen Dokumen Yang Bapak Ibu Siapkan Atau Anak Bu Yana Tolong Disiapkan Jadi Nggak Nanya Lagi Bapak Ibu Ini Dokumennya Jadi Tidak Ada Lagi Fotokopi KTP Fotokopi Buku Tabungannya Tidak Yang Yang Dikumpulkan Ini Saja Bapak Ibu Tapi Nanti Sekali Lagi Mengumpulkannya Tidak Dikirim Ke Sekolah Tapi Kami Akan Mengirimkan Link Melalui Wali Kelas Bapak Ibu Di Grup Kelas Nanti Mengirimkannya Lewat Link Tersebut Sekali Lagi Insyaallah Sore Ini Datar Nama Sudah Rilis Benar Sekali Ibu Mantap Nanya Bernat Oke Sudah Ibu Bapak Dokumen Dokumen Bisa Kita Ke Slide Berikutnya Oke Pak Rohman Sudah Kita Lanjut Ke Slide Berikutnya Yaitu Nah Ini Agak Lama Sedikit Disini Bapak Ibu Kalau Yang Nama Anak 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 Tadi Ada Di Datar Calon Sementara Penerima KJP Dokumen Dokumen Yang Tadi Nah Sekarang Kalau Nama Anak Bapak Ibu Tidak Ada Gitu Daftarnya Tidak Kesekolah Ya Ibu Bapak Ya Daftarnya Kesini Bapak Ibu Mohon Maaf Yang Mungkin Mikrofonnya Dinonaktifkan Dulu ya Supaya Sumber Suaranya Cuma Satu Nah Ibu Bapak Sekali Lagi Saya Ulangi Tadi Kita Sudah Membahas Apabila Nama Anak Ibu Bapak Ada Di Calon Penerima Berkasnya Itu Saja Linknya Nanti Kita Kirim Tapi Kalau Buat Aduh Nama Anak Saya Kok Nggak Ada Di Situ Atau Aduh Saya Mau Terima KJP Saya Datarnya Kemana Inilah Datarnya Ibu Yang Kayak Segini Harus Terdaftar Di DTKS Berarti Ibu Mendaftar Dulu DTKS Datarnya DTKS Itu Menggunakan Sistem Aplikasi Miliknya Pusdatin Jamsos Di Kelurahan Masing-masing Bapak Ibu Kelurahan Tempat Tinggal Ibu Bapak Ini Informasi Yang kami Terima Pusdatin Jamsos Ini Minimal Dua Kali Dalam Setahun Membuka Link Yang Ini Ibu Link Yang HTTP Titik Dua Garis Miring F O F M O T M Nah Tapi Kalau Anak Ibu Baru Memendaftar Sekali Lagi Tidak Bisa Link Ini Langsung Dibuka Karena Pusdatin Jamsos Ini Hanya Dua Kali Dalam Setahun Membukanya Dan Itu Tidak Bersamaan Dengan KJP Direncanakannya Akan Tiga Bulan Sekali Untuk Mengakomodi Karena Ini Bukan Hanya Bantuan KJP Tapi Bantuan Bantuan Yang Lain Ya Bapak Ibu Sekali Lagi Saya Tekankan Untuk Bapak Ibu Yang Nama Anaknya Tidak Ada Di Penerima KJP Atau Baru Mau Daftar Jadi Pendaftarannya Adalah Mendaftar Dulu Di DTKS Dimana Menggunakan Sistem Aplikasi Miliknya Pusdatin Jansos Di Kelurahan Masing-Masing Ya Bapak Ibu Ya Kalau saya Ditanya Begini Bu Untuk Daftar Di DTKS Itu Dokumennya Apa Saja Wah Saya Kurang Tahu Kenapa Karena Ini Adalah Ramahnya Bina Bina Sosial Tapi Mungkin Bisa Ditanyakan Nanti Di Kelurahannya Ya Ibu Supaya Tidak Berbondong Bondong Maka Diberikanlah Link Ini Untuk Melihatnya Dokumennya Apa Saja Yang Diperlukan Itu Bapak Ibu Jadi Kita Memilah Dulu Itu Tadi Untuk Anak Yang Sudah Diterima Atau Namanya Ada Ini Adalah Yang Kalau Nama Anak Bapak Ibu Bapak Ibu Mungkin Di antara Bapak Ibu Dan Anak Anak Yang Ada Di Kelas 10 Bu Saya Udah Daftar Di DTKS Tapi Namanya Belum Ada Juga Sebagai Penerima Sesungguhnya Inilah Alur Alur Dari Ketika Kita Daftar Di DTKS Itu Ada Identifikasi Awal Dilihat Dulu Ibu Terusnya Ibu Didatengin Habis Didatengin Rumahnya Sudah Visit Ya Bu Terusnya Ada Pemutakhiran Data Dulu Benar Enggak Dia Butuh Bantuan Oh Iya Butuh Barulah Orang Tersebut Atau Nama Tersebut Ditetapkan Sebagai Penerima Bantuan Jadi Tahapnya Memang Sangat Panjang Ya Bapak Ibu Jadi Harap Bersabar Kalau Misalnya Sudah Daftar Di DTKS Namanya Belum Penerima Juga Karena Prosesnya Sangat Sangat Panjang Sementara Warga DKI Banyak Sekali Yang mengharapkan Bantuan Juga Itu ya Bapak Ibu Untuk Bapak Ibu Yang baru Mau Mengajukan KJP Prosesnya Lumayan Panjang Oke Lumayan Jadinya Ikutan Kita lagi Selanjutnya Setelah Pengelolaan Data Terpadu Kita ke Selanjutnya Dimana Pak Rohman Bapak Ibu Sekali lagi Nanti Untuk Tanya Jawab Bisa Melalui Kolom chat Ya Ibu Bapak Karena Kalau misalnya Kita Aduh Berbicara Kita jadi Berebutan Sepertinya Pak Rohmannya Belum Mengganti Slide ini Setelah Ini Pak Panut Puntun Saya mau Nanya Apakah KJMU Ini Juga Kita Informasikan Untuk Kelas 10 Atau Nanti Di Kelas 11 Ya Pak Panut Rasanya Memang Untuk Kelas 10 Belum Perlu Biaran Karena Nanti Di Kelas 12 Oke Di Kelas 12 Ya Pak Panut Jadi Untuk Saat Ini Adalah Kelas 10 Fokusnya Pada KJP Karena Memang Banyak Pertanyaan Pak Panut Aduh Saya Ngumpul Ini Kemana Gitu Ya Pak Panut Oke Mumpul Pak Panut Mungkin Sampai Situ Dulu Penjelasan Saya Kita Saya Dengan Tanya Jawab Baik Terima kasih Biana Penjelasan Yang Sangat Luar Biasa Bapak Ibu Semoga Apa yang Disampaikan Biana Bapak Ibu Sudah Mengerti Setara Garis Besar Kajamu Itu Seperti Apa Sambil Kita Menunggu Yang Bertanya Ini Di kolom Jat Sudah Ada Yang Bertanya Biana Sebelumnya Memang Tapi Kepada Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Saya Persilahkan Pak Untuk Membuka Mic Lalu Silahkan Bertanya Pertanyaannya Apa Mohon Silahkan Sudah Saya Buka Namun Memang Kesulitan Membuka Mic Bisa Langsung Melalui Kolom Chat Nanti Saya Bacakan Satu Untuk Pertanyaannya Seperti Itu Jadi Tadi Sudah Mulai Ya Ini Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Bu Yana Salah Satunya Adalah Dari Pak Santa Tepuk Santa Mohon Maaf Gimana Caranya Untuk Daftar KJP Karena Di SMP Anak Saya Tidak Dapat KJP Di SMK Ini Saya Memang Mengajukan Anak Saya Untuk Mendapatkan KJP Bu Yana Seperti Itu Rasanya Kalau Untuk Mendaftar Ini Tadi Seperti Dibilaskan Pak Memang Kita Melalui Sekolah Mendaftaran Itu Kita Sekolah Hanya Menerima Dari Data DTKS Kita Tinggal Menerima Data DTKS Kalau Memang Anak Bapak Terdaftar DTKS Tersebut Kita Tinggal Memverifikasi Dengan Cara Meng-input Data Dari Anak Bapak Ibu Kalau Dari Data DTKS SMP Oleh SMK 27 Anak Ibu Tidak Terdaftar Maka Mohon Maaf Mendaftarnya Melalui DTKS Tadi Memang Sudah Dijelaskan Bu Yana Sudah Dijelaskan Alurnya Seperti itu Bapak Ibu Nah Untuk Yang Selanjutnya Ada lagi Dari Orang Dua Julia Jika DSMP Sudah Menerima Tapi Nanti Sore Namanya Tidak Ada Apakah Harus Menunggu Sampai Tenggal 25 Bu Yana Ya Betul Karena Kita Kan Memverifikasi Dulu Tapi Mudah Mudah Ketika Anak Ibu Bapak DSMP Sudah Ada Dan Sudah Ada Mutasi Dari SMP Yang Dari Tanggal 8 Sampai Berapa Itu Kalau Apabila Sudah Dimutasi Mudah Mudahan Ada Namanya Namanya Disitu Ada Kalau Tidak Salah Naik Tapi Kalau Misalnya Memang Gak Ada Benar Menunggu Begitu Begitu Bapak Ibu Ini Banyak Pertanyaan Yang Hampir Sama Untuk Pengumpulan Berkas Seperti Apa Untuk Pengumpulan Berkas Kita Beri Tingkat Waktu Bapak Ibu Sementara Untuk Yang Sajinya Menunggu Terlebih Dahulu Apakah Nama Bapak Ibu Ada Di Data DKS Yang Akan Rilis Nanti Sekolah Belum Mendapatkan Kita Belum Bisa Rilis Kita Masih Menunggu Informasi Dari DKS Berkait Siapa Saja Anak SMK Yang Menerima KJB Kalau Sudah Anak KJB Sudah Menerima Data Tersebut Ketika Verifikasi Kita Informasikan Ke Semua Orang Tua Melalui Media Sosial Bapak Ibu Silahkan Diminta Untuk Melihat Terus Instagram SMK 27 Facebook Websitenya Apakah Nanti Nama Anak Bapak Ibu Terdaftar Atau Tidak Kalau Memang Terdaftar Nanti Tinggal Mengumpulkan Berkasnya Ke sekolah Bapak Ibu Kan Sekarang Kelas 10 Sudah Tatap Muka Mungkin Dititipkan Ke sekolah Juga Bisa Bu Yana Benar Ya Bu Maaf Gimana Bapak Nud Saya Sambil Nelati Dari Kolom Chat Gimana Maksudnya Tadi Ini Beberapa Orang Tua Menanyakan Tentang Pengumpulan Berkasnya Bu Jadi Misalnya Anaknya Sudah Diterima Datap TKS Sudah Muncul Lalu Verifikasi Berkas Nanti Pengumpulannya Seperti Apa Gitu Ya Bapak Nud Saya Sambil Melihat Beberapa Chat Yang Sudah Dari Orang Tua Dari Anak Anak Juga Nih Kayaknya Pertanyaannya Hampir Sama Mungkin Saya Mengulangi Lagi Bapak Nud Sedikit Bapak Ibu Untuk Yang Baru Bergabung Dan Anak Anak K Juga Tadi Beberapa Yang Nanya Bu Datap Namanya Bisa Lihat Dimana Tadi Awal Sudah Menyampaikan Ibu Bapak Bersabar Ya Insya Allah Nanti Akan Dirilis Nih Bapan Nud Akan Ada Di Media Sosial Kita Jadi Anak Anak Minta Tolong Dilihat Itu Yang Pertama Ya Bapak Ibu Terus Yang Bu Berkas Dimana Kali Lagi Saya Harus Lihat Dulu Bapan Nud Disini KJP Apa Saja Yang Akan Di Upload Artinya Kita Harus Nyamain Yang Harus Di Upload Berarti Yang Kita Terima Dari Siswa Nanti Bentuknya Itu Bapak Ibu Atau Cara Mengirimnya Kita Akan Mengirimkan Link Ya Bapak Ibu Jadi Menerima Sob Kopinya Saja Tidak Perlu Lagi Anak Bapak Ibu Mengumpulkan Ke Sekolah Itu Papan Untuk Apa Salah Satunya Kita Masih Tetap Menjaga Penyebaran Virus Corona Ini Suaranya Gak Kedengaran Suara Saya Hilang Lagi Suara Saya Hilang Lagi Jelas Jelas Ibu Bapak Ibu Gak Papan Jelas Jadi Kayaknya Ini Ya Pemumpulannya Kami Ditalah Sebesar Lagi Kata Kati Menang Uang Uang Mohon Maaf Ibu Suaranya Hilang Lagi Bapak Suaranya Hilang Gak Suaranya Bapak Ibu Ini Untuk Apa Yang Mau Ditampilkan Bapak Ibu Slide Yang Tentang Pengajuan Yang Mana Maaf Pak Tadi Kami Ex Busana Satu Baru 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 Ini Ada Mabuk Suaranya Putus Putus Bunga Kedengeran Loh Timeline Yang Awal Papa Nud Tolong Tampilkan Baik Pak Tampilkan Pak Rahman Boleh Tadi Screen Di Screen Pak Biar Saya Bisa Screen Dari Sini Pak Rahman Saya Sudah Sudah Buka Pak Halo Pak Rahman Kita Stop Screen Dulu Pak Sebentar Ya Sebentar ya Pak Ibu Ya Tentanya Bapak Ibu Untuk Yang Dari Awal Pengajuan Tadi Sampai Pemutahiran Data Tadi Saya Ambilkan Ulang Bentar Ibu Saya Sedang Mencari File-nya Ya Oke Oke Bapak Ibu Saya Mau Share Screen Tentang Timeline Suaranya Gak jelas Pak Maaf Pak Baik Bapak Ibu Sudah Tertengar Suara Saya Halo Sudah Baik Saya Tampilkan Timeline Ulang Untuk Hari Mana Yang mau Ditampilkan Bapak Ibu Untuk Jumlah Yang Diterima Yang Yang ini Mungkin Apa Namanya Untuk Pengajuan Nah Ini Bapak Ibu Ini Adalah Setiap Satunya Dari Saat ini Sudah Selesai Di Pemad Baru Masuk Setelah ini Mungkin Ketika Pemadilan Data itu Rilis oleh Sekolah Kita Mungkin Kita Akan Menyampaikan Ke Bapak Ibu Tentang Disuai Jadi Data itu Nanti Setelah Setelah Memang Data Nama Bapak Ibu Berdaftar Barulah Kita Akan Memberitahu Melalui Media Sosial 27 Nomor Kita Kita Disiapkan Untuk Di Upload Apakah Kelengkapan Dikas Tersebut Biar Aku Cek Soalnya Kita Di sini Ada Ada Barang 18 Agustus Silahkan Di Screenshot Boleh Ditatat Silahkan Sudah Di Input Sudah 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 Kita Kasih Harga Kan Ada Yang Nanya Bu Yana Saya Sudah Isi Form Lewat Kelurahan Dan Lalu Kemarin Pak Ertu Memperifikasi Data Saya Apakah Ikut Tahapan Selanjutnya Apa Tunggu 6 B B B B B Suara Saya Dengar B B Mohon Maaf Suara Kita Masih Tenturan Karena Ada Yang Sedang Berbicara Minta Tolong Ya Bapak Tenturan Tanyaannya Adalah Gimana Bapak Boleh Bisa Saya Ngemute Yang Ini Yang Bersuara Oke Sudah Ya Baca 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 Dari Ayudia Betul Betul Saya Sudah Isi Form Lewat Kelurahan Dan Bulan Kemarin Pak Ertu Verifikasi Data Bahwa Saya Ada Namanya Apakah Ikut Dalam Tahapan Ini Atau Atau Tunggu Tahapan Selanjutnya Gitu Ya Pak Panut Menunggu Pak Panut Karena Kalau Ikut Dakar Lagi Yang Tadi Pusdatin Jansos Jadi Namanya Tertunggu Dia Akan Jadi Pendaftar Lagi Jadi Ada Baiknya Menunggu Saja Itu Informasi Saya Terima Kemarin Ketika Ada Peparan Dari Pusdatin Jansos Oke Sementara Cukup Adakah Bapak Ibu Yang Bertanya Lagi Oh Ada Satu Ibu Mau Tanya Pak Silahkan Ini SMP Sudah Dapat Langsung Bisa Masuk Ke SMK Baik Baik Ya Bu Ya Sama-sama Bu Sama-sama Ibu Ibu Insya Allah Bisa Kalau Sudah Dimutasi Ya Bu Ya Nah Untuk Tahu Atau Tidaknya Insya Allah Nanti Setelah Kita Zoom Ini Namanya Sudah Bisa Dilihat Nama Anak-anaknya Melalui Apa Melalui Media Sosial Karena Bapak Kalau Kita Mau Kirimkan Lewat Wali Kelas Ini Banyak Sekali Sampai 400 Pasti Langsung Penuh Memorinya Sampai 440 Anak Bapak Ibu Ngedownload Sampai Dengan Yang Kita Minta Di Sini Yang Kita Minta Di Sini Apa Saja Bapak Boleh Ditampilkan Nggak Yang Tadi Dokumen Dokumen Yang Harus Diserahkan Atau Dikirimkan Sesungguhnya Di Hocet Itu Semua Ada Data-data Yang Dikumpulkan Dan Dikiriman Semua Sudah Tersedia Bapak Untuk Data Kelengkapannya Ini Ya Bapak Ibu Jadi Dokumen Ini Kecuali Kaktuk Keluarga Bapak Ibu Silahkan Ibu Membuka Di www.kjp.jakarta.go.id Rasa saya Sudah tidak asing lagi Dengan melihat itu Karena dari SMP Kan sudah biasa Sama Ibu Ini Kalau ketika Ibu mau ngecek Anak saya Penerima Nggak ya Cek statusnya KJP Gitu Bapak Ibu Kayaknya itu Pak Panut Mudah-mudahan Terjawab Bapak Ibu Ada lagi Nggak mungkin Boleh Bapak Ibu Kalau memang Masih ada Silahkan Mengisi Melalui Kolom chat Waktu kita Sudah lewat 6 menit Waktu kita Sudah lewat 6 menit Tapi Pak Panut Terakhir ada Pertanyaan Boleh Saya bacakan Dari 10 ULP 2 Deandra Ibu tidak Semua tokoh Menerima Kartu KJP Apakah Boleh Buang Ditarikan Terlebih Dari Lalu Dibelanjakan Oh Iya Jadi Pak Panut Sebenarnya Saya senang Ada pertanyaan Seperti ini Artinya Mamahnya Deandra Ya Pak Panut Ini Wah Konsen Banget Untuk KJP Itu Memang Apa Ya Bantuan Yang Peruntukannya Benar-benar Untuk pendidikan Memang ada Tokoh Pak Panut Yang tidak Nerima Sementara Kebutuhan Sekolah Ada Di situ Kalau Saya Menjikapinya Dengan Bijak Sekarang Pak Panut Selama Pandemi Dana Ditarik Semua Pak Panut Maaf Bu Suaranya Kurang Kedengeran Bu Tentunya Itu Bisa Diambil Boleh Dikumpulkan Nah Baru Seperti Untuk Membeli Flashdisk Kalau Cukup Gitu Ibu Jadi Suaranya Kecil Bu Kedengeran Iya Bu Benar Maaf Ya Bu Suaranya Kecil Sampai Tidak Apa Kalau Gitu Saya Kerasin Lagi Suaranya Ya Bu Sudah Kedengeran Bu Sudah Masih Masih Kecil Ya Jadi Bu Mungkin Bu Teringan Soalnya Ini Saya Dengar Jelas Kali Suara Puan Bapu Diulang Kembali Informasinya Oke Jadi Mama Diandra Silahkan Saja Digunakan Dengan Bijak Ya Ibu Yang Jelas Setiap Kita Belanja Harus Ada Bukti Fisiknya Yaitu Berupa Kuitansi Ya Ibu Bapak Ya Ibu Diandra Oke Diandra Terima Kasih Sudah Terjawab Baik Baik Bapak Ibu Adakah Yang Ingin Ditanyakan Lagi Selamat Siang Bapak Ibu Izin Hadir Selamat Siang Silahkan Pak Dari Orang tua Untuk Murid Nama Firdausi Ingin Menanyakan Pak Ini untuk Perlengkapan dokumennya Sesuai yang tertulis Di sini ya Dokumennya Untuk Anak saya Kan sudah Dapat Untuk KJP Ini harus Tetap Harus Memperbarui Dokumen lagi Gitu ya Pak Betul Ya itu Dokumen Berbarui Pak Karena Kan sudah Naik Gendang Pak Dari SMP Ke SMK Saya Kan Mungkin Ngambil Data KSMP Iya Gitu Betul Pak Harus Berbarui Ya Pak Siap Siap Baik Harus Berbarui Iya Pak Benar Sekali Maaf Bu Saya orang tua Cantikan Dari Kuliner Satu Mau bertanya Kalau Di status KJP Itu Sudah Ditetapkan Sebagai Penerima KJP Tetap Tapi Di nama Yang Kemarin Ibu Share Itu Di grup Nama Anak Saya Tidak Ada Itu Secara Otomatis Atau Gimana Saya Nanya SMP Lagi Ya Bu Ibu Ibu Maaf Ibu Anaknya Kelas Kelas Sepuluh Baru Kelas Sepuluh Kuliner Ibu Kami Belum Ngeshare Tentang Nama Peserta Didik Bu Yang Nerima KJP Untuk Hari Ini Jadi Kalau Ibu Melihat Mungkin Ibu Melihat Tahap Satu 2021 Emang Jelas Namanya Tidak Ada Tadi Sudah Diinfo Kalau Namanya Akan Dirilis Sore Ini Bu Oh Gitu Ya Bu Saya Tahap Satu Bukan Tahap Dua Makanya Saya Tadi Nanya Ke SMP Juga Katanya Nanti Coba Ditanyain Lagi Dek Makanya Mumpung Lagi Bertanya Lagi Jadi Mungkin Disini Pak Panut Saya Menjelaskan Lagi Atau Menekankan Sekarang Yang Kita Bahas Adalah Bapak Ibu Nanti Nelihatnya Di Tahap Dua 2021 Jangan Lagi Tahap Satu Tahap Satu Itu Udah Kelewat Sudah SMP Nah Untuk Tahap Satu Eh Sorry Tahap Dua 2021 Itu Pak Panut Jelas Ya Bapak Ibu Ya Pak Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Bu Sayang Mamahnya Amanda Pak Mau tanya Itu KJP Dikumpulinnya Tanggal berapa Ya Pak Lalu Apa Dikirimnya Di Seken Atau Gimana Pak Itu Ketinggalan Saya Mohon maaf Oh Gitu Ya Bu Gak apa-apa Bu Bu Dibaca Bu Teman Yang saya Mampilkan Di Dumbu Silahkan Ya Bu Dibaca Dulu Terusnya Dokumennya Apa Saja Monggo Tadi Sudah Dan Dikirimkannya Ibu Nanti kami Mengirimkan link Ya Bu Melalui Weli Kelas Dan Dishare Di Juru Kelas Ya Bu Ya Bu Makasih Banyak Sama-sama Bu Kita tinggal Tunggu Anaknya ada Ya Bu Ya Tinggal Nunggu Ini Bu Suaranya Kurang Kedenggeran Bu Oke Ada Lagi Kan Mamanya Netanya Bu Dari Kulinar Bu Ya silahkan Bu Ya Bu Saya mau Nanya Dulu kan Anak saya Waktu SMP Di pancaran Dekat Sudah Pernah Bikin KJP Lalu kan Pas S2 SMP Tindak 6-3 Terus KJP Tidak Tidak Bikin Bikin Ya oke Yang mana ya sayang Yang Udah Oke Jadi pertanyaannya adalah Waktu Saat SMP itu Di kelas 2 KJP nya Tidak panjang Bu Yana Di sekolah Asal Apakah sekarang Bisa mendapatkan Atau tidak Pertanyaannya Seperti itu Bu Yana Maksudnya bisa bikin KJP baru lagi Enggak gitu Betul Betul Bu Saya mengerti Sip Oke Bu Ibu Jadi gini Sebenarnya Kalaupun dia terputus Waktu dari SMP Sebelumnya Ke SMP Yang selanjutnya Gitu ya Udah terputus Apabila Data Anak Ibu Itu Sudah Ada Di DTKS Maka Kemungkinan Besar Nama anak Ibu Akan ada Tapi Apabila Data Atau Nama anak Ibu Tidak terdaftar Di DTKS Maka Ibu Mengajukan Tapi Mengajukannya Itu Ibu Mendaftarkan DTKS Di DTKS Yang mana ya Nah Yang sedang Di Ini nih Sama Papa Nud Ditampilkan Jadi Kalau Besok Tadi mamahnya Siapkan Namanya Anak Ibu Siapa namanya Bu Unten Netanya Ludia Dinata Bu Kelas Iya Kalau besok Namanya Kok besok Kalau ntar sore Dilihat Namanya Meta Tidak ada Monggo Silahkan Ibu Mendapatkan Dulu DTKS Gitu Salah satu Bukan salah satu Ya Bu Syaratnya Untuk mendapat Bantuan Sosial Berlupa Kajian Dia harus Di DTKS Ya Bu Jadi Mesti Dilihat Dulu Ya Bu Benar Benar Nanti Dipantas Saja Untuk Media Sosial SMK Bisa melalui Instagram Facebook Dan yang lain Nanti Nama Ibu Tidak ada Boleh Melakukan Pengajuan Ulang Melalui Setelah itu Akan ada Bu Kami Rilis Datang Nama-namanya Nah disitu Akan ada Ada Dari sumber datanya Itu DTKS Ada kartu pekerja Dan ada yang naik jenjang Nah Tidak Naik jenjang Itu artinya Anak yang dari SMP Sudah naik jenjang Ke SMK Jadi bisa dilihatnya Disitu ya Ibu Setelah ini ya Bu Baik Bu Yana Terima kasih Sama-sama Ibu Eri Baik Bapak Ibu Untuk Sesi Tanya-tanya Pengenai KCB Mungkin saya harus Akhiri Ini Bu Mungkin jika ada Pertanyaan yang lain Silahkan Dipantau Melalui Itu tadi Bu Website SMK27 Disitu Nama-namanya Jika sudah rilis Nanti Bisa dilihat Melalui Website SMK27 Melalui Instagram juga bisa Facebook juga ada Bapak Ibu Ada yang mau Disampaikan lagi Bu Yana Ada Satu dulu Pak Panut Saya takut Satu saja Ini dari Aduh Saya gak tahu Namanya Ini karena Cuma nomor Ini yang doang 860 30 Sekian-sekian-sekian Jadi Dari Ayahnya Anda Putri Win Diva Supaya tidak salah Papa Dut Gak apa-apa Ya saya jelas Betul Betul Gini Ayahnya Win Diva ini Bertanya Bungana lagi Saya bertanya Iya Tidak bisa Kenapa saya Mendaftar Melalui Link FM OTM Itu Gak bisa Ya Bu Iya Pak Tadi Kita sudah Atau kami Sudah Menjelaskan Kalau Ini Memang Dibukanya Dua kali dalam setahun Dan ini Waktunya tidak bersamaan Dengan KJP Sekali lagi Link ini tidak bisa dibuka Tapi Untuk Mencari tahu informasinya Itu Ke Pusdatin Jamsosnya Kelurahan Tempat tinggal Bapak Nud Baik Jadi Penjelasannya Seperti itu Kenapa belum dibuka Ya Pak Nud Siap-siap Terima kasih Bapak Nud Oke Bapak Ibu Dengan berat hati Semoga Apa yang disampaikan Dengan Bunya tadi Bisa Dijelas Untuk dimengerti Karena Banyak sekali Pertanyaan Mengenai KJP Sesungguhnya Tapi Mengingat waktu kita Sudah sangat Mepet sekali Karena kita harus Lanjut ke kelas 11 Boleh saya akhiri Sesi ini Bu Yana Boleh Sebelum diakhiri Boleh ditetangkan lagi Bapak Nud Kalau Pengiriman Berkas KJP itu Bapak Nud Ya baik Untuk Berkas KJP Nanti pengirimannya Kita sediakan link Untuk mengirim Jadi Kita perlu Diantarkan ke sekolah Gitu Bapak Ibu Untuk Mengurangi mobilitas Supaya Jadi Tidak perlu Diantarkan ke sekolah Nanti Kita sediakan link Nih Jadi File-file-nya Disetain Kalau di-upload Melalui link Yang disediakan oleh sekolah Seperti itu Bapak Ibu Saya rasa tukuk Bapak Ibu Pertemuan Kita pada siang hari ini Mohon maaf sekali Waktu kita memang Sangat berbatas Saya dan Biana Suka masih akan lanjut Ke kelas 11 Bapak Ibu Menginformasikan hal yang sama Mengenai KJP juga Dengan berarti Saya selaku Membawa acara Pada kegiatan hari ini Meminta maaf Jika ada salah Salah kata yang saya sampaikan Biana Terima kasih Sudah menyampaikan Materi KJP siang hari ini Dengan sangat baik Bapak Ibu Terima kasih Sudah juga mendengarkan Menjadi audien Sangat baik Saya tutup Acara kegiatan Pada kegiatan Pada kegiatan hari ini Dengan nama Alhamdulillah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih